Halo semuanya selamat datang di channel Zegamer bareng gua Zeganos dan ya seperti biasanya tapi tidak seperti biasanya kalau seperti biasanya gua akan membahas mengenai istri aktif dan trik main game GTA series ya kan tapi di video kali ini gua akan menjawab beberapa pertanyaan antom-antom atau kalian semua yang dimana sering banget ya nanya mengenai Bang laptop gua speknya ini nih bisa nggak nih Bang buat main GTA 5 Bang Bang gua mau beli laptop nih tapi bingung Bang gua gimana caranya beli laptop yang bisa worth buat main game GTA 5 Bang Bang gua punya dana segini nih gimana caranya biar atau laptop apa yang worth dengan dana gua yang segini buat main game GTA 5 Bang atau GTA 5 Bang gua pengen banget main game GTA online Bang banyak yang kayak gitu gitu jadi ya di sini ini gua akan memberitahukan ke kalian semua ya cara untuk memilih laptop untuk main game GTA 5 atau cara untuk main laptop eh cara untuk milih laptop untuk main game GTA 5 lebih lagi game GTA online karena menurut gua ya banyak banget nih temen-temen yang masih bingung banget gimana caranya milih laptop buat dipakai main game dan budgetnya udah ada gitu kan bingung milih laptop yang apa gitu biar ya selain buat main game juga pastinya laptop atau PC sendiri kan bisa dipakai buat ngerjain tugas gitu dan pada video kali ini gua akan menjelaskan sebisa mungkin sebisa gua gitu kan ke kalian semua tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kalau kalian nggak subscribe ya gua nanti bisa bersedih itu mengesedih gua gitu dan terima kasih buat kalian semua yang subscribe gua doain kalian harus kini lancar terus dan berkah terus ya cuy Oke kita akan langsung masuk aja sekarang Hai kita udah buka yang namanya steam jadi pertama-tama tuh kita harus buka steam dulu kita harus lihat nih ini gua akan sharing beberapa sedikit ilmu yang gua miliki ke antom-antom semua kita pertama buka steam terus pilih Grand Theft Auto 5 cari Grand Theft Auto 5 atau GTA 5 dan kita akan cari nih sistem requirement nah untuk sistem requirement sendiri ya ini kita bisa lihat OSnya blablabla Windows 10 intinya kita harus pakai OS Windows 64bit lalu minimumnya ini kita buka minimumnya ya lalu harus pakai Intel Core Duo ya kan dengan dua kuat CPU blablabla lalu RAM 4 GB Nvidia terus storage 72 GB DirectX blablabla ini nggak terlalu ini sih buat dibaca ya pokoknya intinya kita tuh kalau pengen main game ini minimal spesifikasi yang harus kita punya tuh Intel Core 2 atau AMD Venom 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 ini sama RAMnya yang 4 GB gitu tapi gua nggak mau kalian beli PC atau ya punya PC kalau kalian mengen main GTA 5 ya pokoknya jangan menggunakan sistem minimum requirement ini bahkan untuk seluruh game Kenapa karena pasti bakalan nge-lag kalian mainin game ini kan minimum dan gua lebih-lebih condong lebih prefer kalian tuh pilih yang sistem recommendednya ini sebenarnya sama ya untuk OS ini kita harus pakai Windows 10 64bit Windows 8.1 87 yang pokoknya yang 64bit semua lah ya kan lalu untuk prosesor kita bisa pakai Intel Core i5 generasi 33000 itu kan lalu kita bisa juga kalau pakai AMD pakai AMD x8 FX nah ini AMD FX lalu RAM nya 8 GB dan storage 1272 GB blablabla nah jadi gua gua rekomendasi kan kalian semua kalau mau beli laptop punya laptop yang bisa dipakai buat mainin game GTA 5 kalian bisa nih pakai yang namanya spesifikasi recommended mungkin kalian rada-rada bingung ini maksudnya gimana Bang Intel Core i5 generasi 3 tuh gimana Bang kalau misalkan gua pakai Core i5 generasi pertama bisa nggak Bang atau blablabla gua pakai AMD A8 A4 gitu bisa nggak Bang nah mungkin ada sebagian pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kan dan ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh biasanya tergantung dengan masalah dari kalian masing-masing atau problem yang kalian miliki gitu entah itu kalian mungkin punya laptop tersebut ya kan yang laptop tersebut tuh sesuai atau dibawah Intel Core i5 gitu atau dibawah AMD x8 FX gitu kan atau juga bisa kalian itu masalahnya punya dana tapi bingung mau beli laptop yang murah tapi dananya masih kurang atau gimana ya itu sebenarnya tergantung dari masalah kalian masing-masing cuman menurut gua kalau kalian tuh pengen beli laptop gua saranin kalian bisa beli sebuah laptop yang minimal lah minimal ini ini gua kalau gua saranin ke kalian semua kalian tuh beli laptop tuh harus mikir juga kira-kira ini bisa sampai berapa tahun berapa tahun ke depan ya gitu kalau gua kalau gua sendiri mikirnya ya paling paling nggak bisa misalnya untuk 3-5 tahun ke depan untuk buat dipakai entah itu monten ya kan ngerjain mungkin kalau buat kalian ngerjain tugas gitu ya kan atau buat main game nah spesifikasi yang cocok banget buat kalian beli adalah AMD Ryzen 3 ini menurut gua udah Horty sih buat dipakai mainin game GTA 5 gitu online ya tapi gua nggak tahu nih untuk yang versi Enchance nanti bakalan dirilsem di PC apa enggak gitu kan tapi yang jelas adalah untuk versi PC nya kalian bisa cari laptop ya yang spesifikasinya tuh minimal AMD Ryzen 3 nah ini adalah AMD Ryzen 3 laptop ya kan ini harganya rentang harganya macem-macem sih sebenarnya ada yang 6,499 ini udah keren nih kita bisa klik nih ya kan kelihat nih ini harganya 6,5 lah tapi RAM nya 4 GB nah kalau misalkan kalian itu memang punya budget sekitar ya 7 juta gitu kan udah pakai SSD ini udah pakai SSD dan ini pasti ngebantu banget buat kalian biar gamenya loadingnya makin cepat dan makin lancar gitu nah kalau misalkan kalian mungkin punya budget 7 juta dan pengen RAM nya jadi di upgrade jadi 8 GB ya mungkin kalian bisa ya bisa beli yang namanya laptop dengan spesifikasi seperti ini Ryzen 3 ya kan RAM 4 GB dengan harga 6 juta 499 ya angkep aja lah harganya tuh 7 juta lah ya kan sekalian nih mungkin kalian bisa juga request sama penjualnya nih Bang 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 shooting tolong Bang upgrade-in RAM nya Bang tambahin 4 GB lagi Bang biar ini ini ya terserah kalian kalian mau ngomong apa pokoknya kalian coba suruh ini penjualnya buat upgrade RAM nya gitu biar RAM nya jadi 8 GB jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8 jadi biar RAM nya tuh dual channel guys kenapa kalau gua suruh buat upgrade ke 8 GB dan dual channel karena kalau kita ngomongin mengenai AMD ya kan ini kan vega pakai vega ya ini pasti ya untuk VGA nya ya jadi kalau kalian masih kalau masih pakai yang namanya integrated graphic card nah kan itu kalian harus upgrade RAM nya jadi dua jadi ada dua 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 biar dual channel gitu biar nanti makin nambah lancar menurut gua sih gitu setahu gua sih gitu ya meskipun nih kalian ya mungkin kalian punya budget sekitar 8 juta gitu 8 juta pengen beli laptop dan mungkin ada laptop sini nih ini ada nih ini ada ya kan ini harganya sekitar 8.799.000 nih ini ada sebuah laptop yang mereka Lenovo ya kan pakai AMD Ryzen 5 sih ini tar gua coba untuk mencari spesifikasi Ryzen 3 aja karena biar bisa menekan budget kalian ya mana kok enggak ada nih coy tar dulu temen-temen kalau misalkan ini gua gua masuk ranjang ini bisa nggak oh ini ada nih tar ya temen-temen ya yang RAM 8 GB oh ini ini dengan spesifikasi yang sama Ryzen 3 juga nih harganya jadi 7.550.000 nah berarti bener ini dugaan gua bahwa mungkin buat kalian yang punya duit sekitar 8 juta dan kalian pengen beli yang 8 GB langsung ya mungkin kan mikir abang gua mending beli yang 8 GB langsung deh Bang gitu nah kalian harus tetap yang namanya upgrade RAM kenapa karena kalau kalian nggak upgrade RAM kalian nggak tambahin RAM kalian lagi 8 GB GB lagi itu kan harus sama ya kan biar stabil gitu kan nggak upgrade RAM 8 GB lagi ini menurut gua nanti bakalan tetep ngelak cuy Kenapa karena gua udah pernah ya gua tuh pakai Vega 11 untuk spek PC gua pakai Ryzen 5 Vega 11 VGA nya dan ramnya dulu 8 GB cuman satu satu channel aja gitu loh gua cuman pasang di satu tempat aja itu ram gitu dan main GTA dapat fps tuh nggak sampai 30 bahkan jujur tapi setelah udah gua upgrade RAM gua tambahin RAM di laptop eh di PC gua gitu kan itu jadi nambah ya tembus lah untuk 40 45 fps gitu ya lumayan sih menurut gua buat kegiatan konten gitu kan lagi pula menurut gua nggak nggak semua orang juga kan kalau nonton YouTube langsung dipindahkan 60 fps karena kuotanya bakalan cepet habis nanti jadi gitu teman-teman ya harganya sekitar 7.550.000 rupiah buat kalian yang mungkin punya budget 8 juta ya ya menurut gua aman lah budget 8 juta nih aman udah ya aman kalian bisa langsung aja beli Ryzen 3 Ryzen 3 dengan RAM 8 GB tambahin lagi nih RAMnya jadi 8 GB lagi biar 16 GB biar apa biar makin cus gitu buat mainin game GTA 5 dan juga mungkin game-game triple-e ya yang nggak terlalu membutuhkan VGA yang tinggi gitu nggak butuh RTX gitu buat mainin game-game nya ya mungkin 3-5 tahun ke depan masih worthy banget ya kan menurut gua sih ini adalah spesifikasi yang cocok enak banget nah ini sebenarnya untuk laptop ya ntar gua minum kopi dulu Hai kopi buatan sendiri tuh paling enak banget buat diminum apalagi nggak pakai gulabuh pahitnya membuat saya bahagia Oke karena gue udah ngopi jadi gue udah sehat lagi ya dan Oke sekarang kita bakalan ngomongin tadi kita udah ngomongin ini mengenai laptop ya Sekarang kita bakalan ngebahas nih mengenai Bang mungkin ada sebuah pertanyaan seperti ini ke dari kalian Bang ada enggak Bang budget yang lebih murah lagi Bang gitu kan mungkin kalian ingin menekan budget kalian set apa setekan-tekannya gitu hahaha Oke jadi ini laptop sebenarnya ada sebenarnya ada tapi bukan laptop tapi PC gitu kalau kita cari disini di tokpet PC ini Ryzen 3 nih kita lihat dulu nih udah ada nih harganya sekitar 4.760.000 pakai Vega 8 bagus ini dan RAM nya 8 GB ini tambahin lagi nih ini mungkin buat kalian ya ini harganya sekitar 4.760.000 ya ya anggap aja lah 4.800.000 ya kan tambahin lagi ya kan 500.000 buat upgrade RAM biar kayak yang gua bilang biar yang namanya jadi dual channel biar nggak ngelag dan kita bisa ngeliat juga untuk spesifikasi lengkapnya ini ada di sini ada fun blablabla realtech blablabla VGA blablabla 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 Windows tak termasuk ya kan blablabla blablabla ya paling nggak 5 juta lah paling ini udah 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 bisa bisa buat dipakai gitu kan buat di ini tapi coba kita lihat nih variannya jadi 16 GB itu jadi 5 juta 300 yang tambahin aja nih mungkin buat kalian yang punya budget 5 juta 500 mungkin bisa beli PC tapi belum termasuk ini termasuk apa namanya nih eh monitor ya kalau monitor sih menurut gua lebih gampang nyarinya ya mungkin kalian yang pengen beli monitor coba deh ke warnet-warnet yang mungkin udah udah sepi gitu coba kalian beli monitornya tuh coba kan tawar gitu kan berapa ya kalau kalian beruntung mungkin kalian bisa mendapatkan monitor bekas gitu hahaha ya seharga 100.000 mungkin ya kalau misalkan orangnya lagi apa yang punya warnet lagi bener-bener fakta gitu kan ya mungkin kalian bisa ngebeli monitor mereka yang udah nggak kepake gitu dan harga segitu tapi jangan jahat-jahat juga ya mungkin kan bisa tawar gitu harga awalnya berapa kan coba tawar setengah karena second bekas gitu ya kalau dapat harga di bawah setengah di dapat harga 200.000 ya langsung embat saja itu monitor kalian beli langsung aja gitu ya intinya adalah kalau misalkan kalian pengen beli laptop beli PC untuk kebutuhan 3-5 tahun ke depan yang tentunya buat main game GTA 5 ya ini specially buat khusus main game GTA 5 doang atau GTA online atau buat ya game-game yang enggak terlalu berat lah game triple A tahun 2013-2015 lah yang enggak perlu VGA yang terlalu dewa gitu kayak cyberpunk buat kalian yang emang bukan game hardcore gamer kayak mainin semua game gitu kan game triple A dan cuman mainin beberapa game doang ya mungkin Ryzen 3 ini udah udah worthy banget sih menurut gue beli PC atau laptop Ryzen 3 ini udah bener-bener worthy dan pas banget di kantong ini udah maksimal nih nekan-nekan ini nekan apa namanya nih nekan budget ya setekan-tekannya gitu kalau misalkan ditekan lagi bisa enggak bang enggak bisa menurut gue oke kayaknya itu dulu ya kok kalau kalian masih bingung coba kita ngobrol-ngobrol di komentar deh coba kalian bahas di situ deh kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol di komentar ya kan yang mau nanya-nanya gitu coba aja gitu nanti bakalan gua jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian kalau perlu gua bikinin video khusus ya buat pertanyaan kalian gitu ya mungkin buat kalian kayaknya itu dulu gua sampe ngoce-ngoce anjir kalau kalian suka makan ini jangan lupa sabrek oke sabrek ya sabrek sabrek arigatou minasan gua sergenos see you next game selamat menikmati Terima kasih.